Terima kasih telah menonton! Oh, kemarin kita udah diusir-usir. Terus dia datang ke rumah lain. Tenang-tenang. Yaudah, duduk dulu. Dari sana, Fathar ngejelasin kalo ternyata internet ini mencari kontaknya Fathar. Dan mau hubungi Fathar dan pengen untuk ketemuan sama Tim Kata Kamu Putus. Gua sebelumnya minta maaf banget. Sore kemarin gue udah ngelakuin hal kayak gitu. Itu... Di luar... Di luar maunya gue... Gua gak tau lagi. Kemarin tuh gua lagi kacau banget. Pasti kalo kalian ada di posisi gue juga sama, bakal ngelakuin hal yang sama kan. Oke, lu bisa maaf kalo emang gue kacau kemarin. Sorry banget. Tapi apa yang udah Rika lakuin ke gue itu, itu udah fatal banget. Dia tuh udah ngianatin gue. Dan gue kesini, mau minta tolong sama kalian. Untuk... Satu yang lagi, Tomu. Gue mau nanti. Gak dari mana lu bisa untuk mengambil keputusan ini gitu loh. Apa yang bikin lu bisa menimbang? Dan juga akhirnya memutuskan kalo lu pengen untuk menyatukan Rika dengan Tomu. Karena gue liat kemarin Rika udah berjuangin minta market gue itu... Udah bikin hati gue lulus sih sebenernya. Gue udah sahabatan sama dia udah lama banget. Dan gue juga sebenernya gak mau kehilangan dia. Di sana dia bilang sama kita, dia sayang sama Rika. Dia peduli dengan hubungan persahabatan dia sama Rika. Minta tolong banget sama kalian, please. Berarti, dalam arti kata lain, lu mementingkan hubungan persahabatan sama Rika? Iya. Gue lebih mentingi persahabatan gue dibanding laki-laki gitu. Tapi lu beneran ikhlas? Gue ikhlas, gue ikhlas. Apapun yang terjadi, dan gimana pun kondisinya gue ikhlas. Gue sadar mereka saling sayang. Karena dia pun pingin banget gitu ngeliat sahabatnya ini, ya udah bahagia gitu. Gue pikir ini adalah jawaban dari doanya Rika. Gue hebat banget. Cuman mau sahabat gue balik lagi, please. Siap. Oke, maaf. 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 Oke. Nanti detailnya seperti apa? Lu ngobrol sama Amal dulu. Nanti kita bakal terus komunikasi sama Allah. Ya. Oke. Pokoknya secepatnya kita akan membantu. Ya. Oke. Gue delang. Gue delang ya. Oke. Ya. Sama-sama. Ya. Berarti kalian berdua adalah sepasang sahabat sejati. Dan kita akan membantu lu berdua untuk memperbaiki masalahnya. Oke, geng. Dan di sini kita pun sudah mempersiapkan momen ini di sebuah taman. Dan Intan pun juga sudah ngambarin Rika dan juga Tommy datang ke taman ini. Fatar, Fatar. Itu semuanya udah di ready di sana, Tar? Kamera-kamera ala penjenam suara, Tar? Semuanya sudah ready sesuai dengan penjenam. Oke, yuk. Thank you. Nah, ini gengs. Dari kasus ini gue ngeliat banget, banyak banget pengorbanan dalam permasalahan ini gitu. Dan setiap apa yang akan lu dapetin, setiap apa yang pengen lu milikin, itu pasti harus melakukan sebuah pengorbanan. Dan di sini gue ngeliat ketiga orang yang ada dalam permasalahan ini sama-sama melakukan pengorbanan untuk mereka bisa mendapatkan sesuatu yang baik untuk mereka sendiri dan juga untuk mereka bertiga gitu loh. Oke, yuk Tommy-nya udah nyampe di sana. Stand by, yuk. Dan pada saat Tommy datang di taman itu, dia masih kebingungan kenapa dia diajak Intan untuk datang ke taman ini. Nungguin kedatangannya Intan, tapi kok nggak datang-datang? Dan tiba-tiba... Oke, yuk. Rika nyampe. Rika nyampe. Rika nyampe di sana, Tar? Monitor, Tar? Monitor, monitor. Tapi pada saat Rika datang ke taman itu dan dia melihat ada Tommy di situ... Rika! Kamu mau kemana sih? Ngindari terus dari aku? Mau pulang. Oke, si ininya stand by dong. Intannya stand by di sana, Tar? Stand by, stand by, yuk. Kamu ngapain ke sini? Aku disuruh Intan ke sini. Kamu ngapain ke sini? Aku juga disuruh Intan sama di sini. Oke, yuk. Intannya mana, Fathar? Intannya mana? Ayo cepetan, Fathar. Keburu lari si Rika-nya, Fathar. Ayo, monitor deh. Pokoknya kamu tetap di sini. Nggak. Oke, yuk. Rika datang. Tentu, Tentu. Hai! Lu ngapain? Oke, mereka bingung kenapa ada Intan di sini dan juga ada mereka bertiga di sini. Belumnya gue bilang makasih sama kalian di sini. Udah sempetin waktunya untuk datang. Tom, ini perasaan gue sama lo. Maksudnya apa ya? Gue mau bilang kalau gue udah ngilangin cinta gue sama lo. Gue udah ngilangin semua perasaannya sama lo. Gue udah ikhlas, kalau emang lo harus sama Rika. Dan berarti di sini dia emang udah mengikhlaskan perasaan dia sama Tommy. Dan dia juga udah memaafkan Rika. Semua yang Rika omongin kemarin, saat mutusin lo, itu semuanya nggak bener. Dia ngelakuin itu biar persahabatan kita seperti dulu. Dan dia bawa lagi satu balon. Dan ini balonnya dia kasihin buat Rika sama Tommy. Dan dia bilang. Rika apa lagi? Gue ngapain sih ngilangin ini semua buat gue? Gue udah salah sama lo. Tom. Rik. Ini tuh cinta kalian. Rian, gue tau kalian tuh saling cinta. Gue tau. Kalian tuh jangan pernah buangin perasaan kalian di sini. Tapi lu gimana, Beb? Gue ikhlas. Degi persahabatan kita. Gue yang terlalu egois sama lo. Enggak, enggak. Ini susah gue. Enggak, enggak, enggak. Sumpah, sumpah, sumpah. Sumpah, enggak, enggak. Dan... Lo kayak gini. Gak sebu. Gak sebu sayang banget sama lo. Gak sebu. Jadi di sini semua orang melakukan pengorbanan di sini, gengs. Karena emang mereka mempercayai apa itu cinta sejati. Dan buat Intan, cinta sejatinya itu adalah bagaimana dia menyayangi Rika, sahabatnya. Gue minta kalian bahagia. Udah, itu aja yang gue minta dari kalian. Yang pernah gue ngipir perasaan kalian kayak kemarin. Oke? Itu gak penting. Yang paling penting itu persahabatan kita. Oke? Terima kasih, gue. Gue minta sama lo untuk jagain Rika. Gue akan jagain Rika dengan... Oke? Semuanya. Terima kasih, ya. Thank you. Kita lihat. Jari-jari-jari. Terima kasih, ya. Di sini kita ngeliat kalau sahabat yang baik itu adalah sahabat yang menerima kekurangan dan juga kesalahan kita. Dan pada saat lo mendapatkan sahabat sejati itu, lo jaga hubungan persahabatan itu. Semoga aja nantinya hubungan persahabatan ini bakalan kekal nantinya dan lo akan bisa mendapatkan kebahagiaan dalam hubungan persahabatan. Dan di sini juga, di sini benar-benar memperlihatkan banget bahwa sebenarnya cinta itu nomor dua. Tapi sahabat itu nomor satu. Oke, untuk itu gengs, menurut gue susah dan juga timur kamu terus kasus ini selesai. Gengs, pesen gue dari episode kali ini adalah sahabat sejati adalah sahabat yang menerima segala kekurangan kita dan mau memaafkan di saat kita melakukan sebuah kesalahan. Rasa bersalah dan rasa penyesalan itu memang tidak mengenakan. Namun jangan pernah kalian semua menghalalkan segala cara untuk menembus kesalahan. Oke, gue Susan sampai cabut. Gue aku mau Ricky cabut. Bye. Sub indo by broth3rmax